Pendekar tongkat dari Liong Sanjilid 5. Hal ini tentu saja membuat Pau Kian terkejut sekali. Ia tidak melihat bagaimana pemuda itu memutar tongkatnya, akan tetapi kemana saja Pian Baja di tangannya menyerang, selalu bertemu dengan tongkat lawan yang menangkisnya. Maka sambil mengertakan gigi karena marah, si iblis tangan hitam ini menyerang makin ganas dan mengeluarkan seluruh kepandainya untuk menjatuhkan anak muda yang aneh itu. Choa Kim Nyo yang telah maklum akan kehebatan suhengnya, mula-mula terkejut dan khawatir melihat betapa suhengnya tampak marah sekali dan nafsu membunuh terbayang di mata iblis tangan hitam itu. Ia khawatirkan nasib pemuda yang tampan dan yang telah menarik hatinya itu. Akan tetapi setelah menyaksikan betapa Kong Li dengan tenang dan mudah saja menghadapi kakak seperguruannya, nona baju hijau itu menghela nafas, Tidak hanya kagum karena lega, tapi juga karena kagum. Belum pernah selama hidupnya ia bertemu dengan anak muda sehebat ini. Maka hatinya makin tertarik saja. Sebetulnya kalau ia mau, Kong Li sejak tadi dapat merobohkan pauk ia dengan serangan-serangan mematikan, namun ia tidak mau menewaskan kepala rampok itu karena ia hanya bermaksud merobohkan lawannya tanpa melukainya. Bukankah maksudnya hanya hendak minta kembali emas yang dirampas? Oleh karena inilah, maka ia masih belum mengirim serangan-serangan mematikan dan hanya lebih banyak menangkis saja. Kalau pauk yang tidak sedang dibuat match gelap oleh perasaan marah dan gendam, tentu ia akan dapat merasai hal ini dan tahu bahwa anak muda itu memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri dan senhaja berlaku mengalah. Akan tetapi, iblis tangan hitam itu yang selama bertahun-tahun telah membuat nama besar sebagai seorang yang berkepandayan tinggi hingga disegani lawan ditakuti lawan, mana mau menyerah begitu saja tanpa memberi perlawanan? Demikianlah ia berlaku nekat dan menyerang bagaikan laku seekor kerbau gila. Sambil bertempur, Kong Li memikir dengan penuh keheranan mengapa kepandayan iblis tangan hitam dan terutama kepandayan Kim Gan Eng hanya sedemikian saja, jauh lebih rendah dari dugaannya dulu. Kalau diukur kepandayannya, kedua orang ini masing-masing tidak akan dapat mengalahkan Tio Suikiat. Mengapa dulu ketika ia bertemu dengan Coakim Neo, dalam dua jurus saja ia dapat dirobohkan oleh gadis itu? Ia tidak mengerti bahwa sebenarnya hal itu tak perlu diherankan, karena ketika ia menghadapi Tio Suikiat dan ia dijatuhkan dalam tiga jurusialah disebabkan, karena orang tua itulah yang menyerang dan ia sendiri hanya mempertahankan diri dengan gerakan bendungan baja menahan banjir yang memang kuat dan sukar dipecahkan. Sebaliknya ketika menghadapi Coakim Neo, dialah yang menyerang Nona itu sehingga pertahanannya tidak kuat dan mudah saja ia dirobohkan. Kalau saja ia hanya mempertahankan dan memeladiri dengan gerakan bendungan baja menahan banjir dan membiarkan Nona itu menyerangnya, belum tentu dalam dua puluh jurus gadis itu akan dapat merobohkannya. Kini melihat betapa paukian bertempur dengan dekat, ia lalu merasa gemas juga. Dengan cepat ia merubah gerakan tongkatnya dan kini tongkat bambu yang kecil itu bergerak cepat sekali dan seakan-akan berubah menjadi seekor ular yang masih hidup. Setiap serangan ditujukan kepada jalan-jalan darah yang melumpuhkan. Paukian sibuk juga menghadapi serangan yang hebat ini dan mulai terdesak. Pada suatu saat yang baik, ketika paukian menangkis tongkatnya dengan keras, Kong Li memberikan pukulan tangan kirinya yang dikirim ke arah tangan paukian yang memegang cambuk. Melihat datangnya pukulan yang demikian keras dan berbahaya, paukian hanya dapat menarik lengannya dan membiarkan cambuknya yang penuh duri itu terpukul oleh tangan Kong Li untuk membuat tangan pemuda itu terluka. Akan tetapi, sungguh mengherankan. Ketika cambuk itu terpukul oleh tangan Kong Li yang dimiringkan, paukian tidak kuat lagi untuk memegang senjata itu lebih lama, dan dengan keras cambuk itu terpukul dan terlempar dari pegangannya. Sedangkan tangan anak muda itu sedikit pun tidak luka. Ketika paukian memandang ke arah cambuknya, matanya terbelalak kaget karena ternyata semua duri yang berada di bagian cambuk yang terpukul telah patah-patah dan bengkok-bengkok. Dari sini dapat dibayangkan betapa hebat dan kuat tenaga tangan pemuda ini. Kelima Piao Su bersorak girang, juga Cho Akim Nyo kagum sekali sehingga wajahnya berseri-seri. Akan tetapi, paukian dengan muka sebentar-pucat sebentar merah, maju dan membentak, anak muda, kini bersiaplah engkau menghadapi serangan kedua tangan ku Kong Li memandang tajam. Orang si pauk, bukankah tongkat bambuku telah mengalahkan cambukmu? Lebih baik kita sudahi saja pibu ini dan kau kembalikan emas yang kau rampas dari Geroweliong Piao Su memang benar cambukku kalah oleh tongkatmu, dan memang ilmu tongkatmu hebat. Akan tetapi, kedua tanganmu belum mengalahkan kedua tanganku kepala rampok yang merasa belum puas ini hendak menggunakan kehebatan kedua tangannya yang hitam untuk mencari kemenangan. Pau Tai Ong, aturan pibu menyebutkan siapa yang kalah dalam satu pertempuran, maka ia harus menerima kekalahan itu dengan jujur. Kau sendiri yang tadi mengajak Lim Tai Hiap bertempur menggunakan senjata, dan kau sudah kalah. Apakah kau hendak melanggar peraturan itu bukan main marahnya paukian mendengar kata ini. Ia memang seorang perampok yang kejam, ganas, dan suka berkelahi. Akan tetapi ia hargai kejujuran dan tentu saja ia merasa terhina sekali kalau ia dianggap tidak jujur. Dengan suara parau ia memerintahkan anak buahnya mengambil kantung berisi emas yang dirampas Choa Kim Nima itu, lalu ia lemparkan ke arah kelima Piao Su yang menerimanya dengan girang. Gou E. Iliong teriak paukian, kalian lima orang pengecut hanya dapat mengambil kembali emas itu dengan mengandalkan tenaga anak muda ini. Sekarang, enyahlah kalian dari sini sebelum ku hancurkan kepala kalian. Lima orang Piao Su itu memandang ke arah Kong Li dan pemuda itu mengangguk kepada mereka, lalu berkata, Gou E. harap kembali saja, bukankah urusan Gou E. sudah beres? Dan Si O. T. telah menebus kesalahan Si O. T. tadi, bukan kelima Piao Su itu menjura dengan wajah girang sekali. Yang tertua di antara mereka berkata, baiklah, beritahu Tai Hiap bertempat tinggal di mana dan dari cabang persilatan mana Kong Li tertawa, Si O. T. baru saja turun dari Liyong San. Kalau begitu, Tai Hiap tentulah murid dari Liyong San, Pai. Pantas saja begini hebat. Biarlah semenjak saat ini, kami berlima mengenangkan sebagai Liyong San Tung Hiap, Pendekar tongkat dari Liyong San setelah menjura lagi kepada Kong Li, kelima orang Piao Su itu lalu pergi dari situ dengan girang dan membawa pergi 500 cil lemas itu. Ha, ha, Liyong San Tung Hiap. Pantas sekali nama ini untukmu, karena memang ilmu tongkatmu hebat. Anak muda, kau sungguh berani sekali tidakkah kau takut ditinggalkan seorang diri oleh kawan-kawanmu? Apakah yang kau takuti jawab Kong Li atas pertanyaan Pau Kian yang mengandung ejekan itu? Memang aku sengaja hendak mencoba bagaimana hebatnya kedua tangan dari iblis tangan hitam majulah. Kalau kau bisa merobohkan aku dan mengalahkan kedua tanganku ini, Sudahlah, aku takkan berani menyebut-nyebut namaku di muka umum. Tapi kalau kau yang kalah, jangan kau menyesal kalau harus menerima kematian di sini. Tiba-tiba suara kepala rampok itu menjadi menyeramkan. Kemudian, dengan mengeluarkan seruan hebat, kedua tangannya yang hitam itu menyerang dengan hebat. Memang benar bahwa kedua tangan hitam Pau Kian tidak mengandung bisa, akan tetapi kehebatannya tidak berkurang karenanya. Kedua tangan ini telah menjadi keras seperti besi dan mempunyai kekebalan terhadap segala macam senjata tajam. Kalau tangan lawan beradu dengan tangan hitam ini, maka kulit lawan itu akan lecet-lecet dan tulangnya akan patah-patah. Juga kesepuluh jari tangan dapat digunakan sebagai cengkeraman baja yang kuat sekali. Pendeknya, kedua tangan ini telah berubah menjadi sepasang senjata yang luar biasa hebatnya dan bahkan lebih berbahaya dari sepasang senjata baja. Karena, kalau senjata yang terbuat dari legam mati, pergerakannya hanya terbatas dan menurut keinginan hati si pemegang senjata saja, sebaliknya kedua tangan hitam ini adalah barang hidup yang mempunyai perasaan dan dapat dirubah-rubah kedudukannya sesuka hati, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Kong Li cukup maklum akan hal ini, maka ia berlaku waspada sekali. Ia tahu bahwa biarpun dalam hal tenaga W.E. Kang ia tak usah kalah terhadap Pau K.I.N., demikianpun dalam hal ilmu silat tangan kosong, karena ia memiliki ilmu kepandayan silat Leong San Kun Hoat, akan tetapi harus ia akui bahwa kekebalan tangannya tak mungkin dapat melawan kekebalan tangan lawan ini. Dulu di puncak Leong San ia hanya melatih kedua tangannya dengan care membelah kayu dengan tangan kosong, akan tetapi Pau K.I.N. telah melatih tangannya dengan bubuk besi yang jauh lebih keras daripada kayu. Akan tetapi, sebagaimana semua orang mengetahui, ilmu berkelahi tidaklah tergantung semata metuk kepada kekerasan tangan atau pukulan. Betapapun kerasnya tangan, kalau pukulan tidak mengenai sasaran yang tepat apakah gunanya? Demikianlah, dengan ginkangnya yang jauh lebih tinggi daripada ginkang Pau K.I.N., Kong Li mempermainkan lawannya. Tidak percuma ia melatih diri bertahun-tahun di puncak Leong San, memiku lair dengan sebatang rotan sambil berlari-lari naik turun bukit dan melompati jurang sehingga ilmu meringankan tubuhnya telah mencapai tingkat yang tinggi sekali. Semua serangan Pau Kian dapat ia patahkan dengan mudah saja, dan pada tiap kali ia harus menangkis ia selalu menggunakan tangannya untuk menangkis lengan lawan di sebelah atas sambungan pergelangan tangan, di bagian kulit yang putih atau sekali-kali ia menangkis sambil menotop pergelangan siku. Oleh karena itu, maka Pau Kian menjadi tak berdaya dan kepalanya pening, karena anak muda yang memiliki gerakan gesit bagaikan seekor burung itu menyambar-nyambar di sekeliling tubuhnya, membuat ia berputar-putar tiada hentinya. Setelah bertempur lima puluh jurus lebih, tiba-tiba Kong Li mulai membalas serangan-serangan lawannya dengan mengeluarkan ilmu silat Leong San Kun Hoat yang paling berbahaya. Pau Kian merasa kewalahan menghadapi serangan-serangan yang aneh dan memiliki banyak sekali perubahan yang tak terduga ini. Ia sibuk sekali menghindarkan diri dari kedua tangan Kong Li yang menyerang bagian-bagian berbahaya dari tubuhnya dengan totokan jari. Kemudian, ketika sebuah totokannya dilakan, tubuh Kong Li mulai terhuyung-huyung ke kanan-kiri sehingga membingungkan Pau Kian. Tadinya kepala rampok ini merasa kaget dan girang karena menyangka bahwa anak muda ini telah lelah, akan tetapi ternyata di dalam terhuyung-huyung itu, Kong Li bahkan mengeluarkan serangan-serangan yang lebih sukar di lakan pula. Inilah ilmu silat delapan Dewa Mabuk. Menghadapi ilmu silat ini, Pau Kian tidak berdaya dan tiba-tiba dadanya kena tertumbuk oleh kepalan tangan Kong Li. Sebetulnya, menurut gerakan aslinya, pukulan ini harus disertai tenaga WEA Kang sepenuhnya sehingga biarpun nampaknya hanya memukul perlahan saja namun akan menghancurkan isi dada dan mendatangkan luka dalam yang berbahaya sekali. Akan tetapi, dengan sengaja Kong Li merubah gerakannya dan memukul dengan keras sekali, menggunakan tenaga WEA Kang, tenaga luar, sehingga terdengar suara buk yang keras ketika kepalan tangannya menumbuk dada Pau Kian hingga kepala rampok itu terdorong jauh dan jatuh bergulingan. Akan tetapi, karena Kong Li hanya menggunakan tenaga WEA Kang, maka Pau Kian titka menderita luka dalam, hanya kulit dadanya saja menjadi matang biru. Setelah dapat berdiri lagi, Pau Kian menjurah ke arah Kong Li. LIONG SAN TUNG HIAP KAU ORANG MUDA SUNGGUH MENGAGUMKAN Aku Pau Kian benar-benar tunduk dan takluk setelah berkata demikian, Pau Kian menjatuhkan diri duduk di atas tanah dengan muka merah. COA KIM NGIO dengan sangat kagum lalu menghampiri Kong Li dan berkata dengan lagak menarik hati, LIM KONG CU, KAU SUNGGUH-SUNGGUH HEBAT dan membuat aku kagum sekali kita harus menjadi sahabat baik. Sambil berkata demikian, gadis ini menggunakan jari-jari tangannya yang halus menyentuh tangan Kong Li. Pemuda ini tersenyum saja lalu berkata perlahan, Pantaskah aku menjadi sahabat KIM GAN ENG yang perkasa? Harap kau ingat, SIO CHIA, lima tahun yang lalu aku berlutut di depanmu dan mohon menjadi muridmu, tapi kau tidak sudi menerimaku untuk beberapa lama COA KIM NGIO tidak mengerti maksud kata-kata ini dan memandang heran dengan kedua matanya yang bagus itu terbelalak lebar, lalu ia berkata heran, LIM KONG CU apa? Apakah maksudmu SIO CHIA? Masih ingatkah kau kepada GAN PIAWSU yang dulu kau robohkan? Dan masih ingatkah kau akan seorang pengemis muda yang juga kau robohkan dalam dua kali gerakan saja? Kemudian pengemis muda itu mengejarmu dan mohon menjadi murid, tapi kau menolaknya dengan penuh penghinaan? Nah, akulah pengemis itu, maka jangankah sebut aku Kong Cu Pucatlah wajah COA KIM NGIO yang cantik? Hampir saja ia tidak percaya atas keterangan ini, sungguhpun ia masih ingat dengan samar-samar wajah pengemis muda yang dulu minta menjadi muridnya. Ah, jadi kau kehanak muda dulu itu kemudian COA KIM NGIO tertawa. Nah, bukankah benar penolakanku dulu? Kalau kau menjadi muridku, maka kepandayanmu takkan sehebat sekarang ini, Kong Li lalu menjura kepadanya dan kepada PAU KIAN. Maafkanlah aku, sekarang aku harus pergi dari sini melanjutkan perantauanku. Pemuda itu lalu membalikan tubuh dan hendak pergi. Lim tai hiap, tunggu. Kata COA KIM NGIO yang mengejarnya. Ada apa, nona kau, kau hendak kemana hendak meneruskan perjalananku, sampai aku tiba kembali di kampungku, di mana kampungmu dibiciu kalau begitu, kita menuju ke jurusan yang sama. Tai hiap tidak keberatankah kau kalau kita jalan bersama-sama untuk sesaat Kong Li merasa ragu-ragu. Ia tidak tahu harus menerima atau menolak. Untuk menolak, ia merasa tidak enak, pula ia memang tertarik oleh sikap dan wajah cantik jelita dari nona ini sehingga ia tahu bahwa melakukan perjalanan bersama gadis ini akan menyenangkan sekali akan tetapi kalau ia menerima ia pun merasa malu. Maka ia lalu berkata, terserah saja kepadamu, nona. Jalan di muka bumi ini bukan milikku pribadi, siapa saja boleh pakai maka bagaimana aku bisa melarang muco akim nimar menjadi girang sekali sehingga wajahnya yang cantik berseri menambah manisnya. Sumoy, kau jangan mencari perkara lagi kakak seperguruannya menegur. Tinggal saja di sini dan bantu pekerjaanku. Ah, aku sudah bosan dengan pekerjaan merampok kata gadis itu tak peduli, lalu menarik tangan Kong Li mengajak pergi dari situ. Baik, kalau begitu, jangan kau kembali lagi ke sini teriak Pau Kian dengan marah. Akan tetapi, Kim Nyo dan Kong Li telah pergi jauh dengan berlari cepat. Choa Kim Nyo benar-benar merupakan kawan seperjalanan yang baik dan mengembirakan. Nona ini selain luas pengalamannya, juga bersikap jenaka dan dalam segala hal berusaha menyenangkan hati Kong Li. Sebaliknya Kong Li adalah seorang pemuda yang baru berusia 20 tahun dan pengalamannya dalam hal pergaulan, terutama dengan seorang wanita masih dangkal dan hijau. Maka kini setelah bertemu dengan seorang gadis yang cantik dan pandai mengambil hati, tidak aheran bahwa ia jatuh hati dan timbul rasa sayang dan cinta di dalam hatinya terhadap Choa Kim Nyo. Ia maklum bahwa gadis itu sedikitnya 4 atau 5 tahun lebih tua daripadanya, namun dilihat dari luar, tampaknya gadis itu lebih tua darinya, karena memang Choa Kim Nyo memiliki kecantikan yang membuat ia nampak masih muda sekali. Mereka melakukan perjalanan dengan gembira dan selama itu Kim Nyo memperlihatkan sikap yang sopan dan mereka berdua selalu menjaga agar di dalam pergaulan dan hubungan mereka selalu tidak melanggar batas-batas kesusilaan. Hal ini tentu saja selalu dijaga oleh Kong Li yang memang masih bersih hatinya dan ia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa di dalam hati gadis itu timbul rasa cinta yang besar terhadap dirinya. Ia hanya menganggap bahwa Nona itu sangat baik hati dan menganggap ia sebagai seorang saudara atau kawan baik. Pada suatu hari, pernah Kong Li menyatakan kekecewaannya mengapa gadis itu sampai tersesat dan menjadi seorang perampok. Choa Kim Nyo hanya tersenyum dan menjawab, Bukankah sekarang aku telah tobat dan belajar menjadi orang baik-baik? Ketika mendengar jawaban ini, Kong Li tertawa dan hatinya merasa girang dan puas. Ketika gadis itu minta ia menuturkan riwayatnya, Kong Li lalu menceritakan dengan terus terang. Kim Nyo terkejut ketika mendengar bahwa anak muda itu adalah murid Lyong San Lokai yang termasyur itu. Pantas saja kau demikian hebat, kiranya kau adalah murid lociampu itu, katanya kagum. Dan ketika mendengar bahwa suhunya berpesan agar ia menantang pibu dan mencoba kepandaian para tokoh godisan, Kim Nyo menjadi girang sekali. Lim tai hiap, katanya dengan wajah sungguh-sungguh. Orang-orang Godi Pai memang terkenal sombong, karena mereka memang memiliki ilmu pedang yang hebat. Kiam Hawat, ilmu pedang, dari Godi sukar sekali dilawan, dan aku sendiri pernah bertempur melawan seorang anak murid Gobi bernama Lo Wabintong. Walaupun aku dapat menang, akan tetapi hal ini hanya terjadi setelah kami bertempur lebih dari 200 jurus dan hanya karena Lwe E Kangku lebih tinggi sedikit dari Lwe E Kangnya. Kebetulan sekali dia pun pernah menantang aku supaya naik Gobi San, Maka bagaimana pikiranmu kalau kita sekarang saja langsung naik ke Gobi San untuk sekalian memenuhi perintah suhumu tapi aku ingin pulang dulu ke Biciu hendak bertemu dengan ibuku yang telah lama ku tinggalkan, jawab Kong Li. Kalau kau pulang dulu ke Biciu, maka perjalanan itu akan makan waktu lama sekali karena ke Gobi San jalannya memutar. Sebaliknya kalau sekarang kita langsung pergi ke Gobi San, kita akan menghemat waktu dan perjalanan, gadis yang sudah banyak merantau itu lalu menerangkan jalan yang menuju ke Gobi San dan Biciu. Akhirnya Kong Li setuju dan mereka lalu membelok ke barat untuk menuju ke pegunungan Gobi yang luas itu. Perjalanan ke Gobi San memakan waktu dua pekan lebih dan ketika mereka tiba di bukit itu, tiada habisnya Kong Li mengagumi pemandangan di perjalanan mendaki gunung itu. Perjalanan mendaki gunung itu dilakukan dengan mudah dan tidak banyak mengalami rintangan-rintangan karena mereka berdua memiliki kepandayan tinggi. Jurang-jurang yang hanya beberapa tombak lebarnya dapat mereka lompati begitu saja dan mereka mendaki batu-batu karang dengan cepat bagaikan jalan di tanah datar saja. Pada waktu itu, di lareng gunung Gobi San terdapat sebuah kuil besar dan disinilah para pemuda Gobi Pai berdiam. Yang menjadi ketua pada waktu itu adalah seorang hwasyo bernama Liat Song Hwasyang, akan tetapi sudah 10 tahun lebih hwasyo tua yang lihai ini menyembunyikan dirinya dalam sebuah kamar di kuil itu dan tak pernah keluar. Untuk mengurus semua keperluan, diserahkan kepada 3 orang murid keponakannya, yakni Mok Ti Hwasyo, Kim Ti Hwasyo, dan Hok Ti Hwasyo, murid-murid dari sute Liat Song Hwasyang yang telah meninggal dunia. Adapun Liat Song Hwasyang sendiri tak pernah mempunyai seorang murid. Ketika masih dipimpin langsung oleh Liat Song Hwasyang dan sute Nyahwat Song Hwasyang yang telah meninggal dunia, kumpulan Gobi terkenal sekali sebagai sebuah perkumpulan perselatan yang berdisiplin dan maju. Akan tetapi, semenjak meninggal Nyahwat Song Hwasyang dan semenjak Liat Song Hwasyang mengundurkan diri dan mencuci tangan dari segala urusan dunia menyembunyikan diri di dalam kamar dan tiap hari kerjanya hanya bersama di saja, maka di bawah pimpinan ketiga hwasyo yang disebut Gobi Semlojin atau tiga orang tua dari Gobi itu, keadaan Gobi Pai mengalami kemunduran. Hal ini terjadi karena ketiga hwasyo itu memang mempunyai sifat yang sombong dan memandang rendah kepada kumpulan perselatan lain, sehingga kesombongan ini membuat mereka tidak mau memperdalam ilmu silat cabang mereka. Dulu ketika murid Liyong San Lokai naik ke Gobi San, ia bertemu dengan ketiga hwasyo ini dan dikeroyok tiga hingga mengalami kematian. Biarpun pertempuran itu merupakan pibu, akan tetapi karena kedua pihak baik murid Liyong San Lokai. Maupun ketiga pemimpin Gobi Pai itu mempunyai tabiat sombong, maka terjadilah pertempuran mati-matian sehingga mengorbankan jiwa. Dan ketika pertempuran itu terjadi, lihat song hwasyo yang tidak diberitahu sehingga pertapat tua ini tidak tahu bahwa murid-murid keponakannya telah menewaskan seorang murid Liyong San Pai. Sebetulnya di atas pegunungan Gobi San yang luas sekali itu terdapat banyak orang-orang pandai yang memiliki kepandaian silat dan kesaktian yang berbeda-beda. Juga keadaan mereka berbeda, ada yang menganut agama tu dan menjadi tosu, ada pula yang menganut agama Buddha seperti lihat song hwasyo yang dan semua penghuni kuil besar itu. Oleh karena itu, maka tentang Gobi Pai atau perkumpulan persilatan cabang Gobi ini seringkali membingungkan orang. Yang mengaku sebagai perkumpulan persilatan cabang Gobi saja ada tiga buah yang mempunyai ilmu silat berlainan sekali, diantaranya lihat song hwasyo yang dan dua buah rombongan para tosu. Sedangkan di samping itu, masih banyak sekali tidak mau mengaku sebagai perkumpulan Gobi dan tinggal diam saja sebagai pertapa-pertapa yang saleh. Oleh karena inilah, maka di dunia Kang O, seringkali terjadi ada seorang ahli silat yang mengaku dari perkumpulan Gobi Pai tapi berkepandaian rendah sekali, tapi ada pula muncul ahli silat lain yang juga mengaku anak murid Gobi, tapi kepandaiannya berlainan sekali dan hebat. Perkumpulan Gobi San yang dicari oleh Kong Li adalah rombongan lihat song hwasyo yang inilah, maka ia tidak salah pilih dan datang di tempat yang betul. Akan tetapi, musuh Coakim Nio yang mengaku anak murid Gobi Pai dan bernama Loh Bintong itu, sama sekali bukan anak murid dari Gobi Sem Lojin, akan tetapi anak murid seorang tosu bernama Pek Mau Tosu yang bertapa di puncak lain. Ketika kedua anak muda itu tiba di depan kuil, mereka disambut oleh anak-anak murid kuil itu tetapi mereka menyambut dengan ramah tamah seperti lazimnya pendeta-pendeta yang menjalani penghidupan suci. Jiwi datang dari mana dan ada keperluan apa maka mendatangi kuil kami tanya seorang penerima tamu, yakni seorang hwasyo gundul yang sudah lanjut usianya dan bertubuh kurus tinggi. Teo Co bernama Lim Kong Li dan kedatanganku ke sini adalah hendak menjumpai ketua Gobi Pai, hwasyo tua tinggi kurus itu memandang tajam. Ketua kami adalah Gobi Sem Lojin, entah yang manakah yang hendak si Cu Jum Pai Kong Li sudah mendengar dari suhunya, bahwa suhengnya yang tewas itu memang dirobohkan oleh ketiga tokoh Gobi itu, maka ia menjawab, Teo Co hendak bertemu dengan ketiga-tiganya pandangan Mato Hwasyo itu makin heran, lalu katanya, tunggulah sebentar, biar Pim Cheng memberi laporan kepada ketiga ketua kami itu, tak lama kemudian, dari dalam keluar tiga orang hwasyo yang usianya kurang lebih 60 tahun, mereka ini kurus-kurus dan dengan dada terangkat mereka keluar menemui Kong Li. Dalam pakaian pendekta dan kepala mereka yang gundul ichi itu, mereka tampak hampir sama, baik bentuk badan maupun wajah mereka. Kong Li cepat bangun berdiri dan menjura. Apakah saya berhadapan dengan Gobi Sem Lojin yang terhormat betul, si Cu? Kami adalah Gobi Sem Lojin. Pim Cheng sendiri bernama Wok Ti, ini Suteku Kim Ti, dan itu Wok Ti. Si Cu ini siapa dan ada keperluan apa mencari kami? Saya datang dari Liong San dan kedatanganku ini tak lain karena mengingat akan kehebatan Sem Wisuhu yang dulu pernah memberi pelajaran kepada Su Hengku, maka hatiku menjadi kagum sekali dan harap Sem Wisuhu suka berlaku murah dan memberi petunjuk kepada aku orang muda. Ketiga Hwesiu itu saling lirik dan Bok Ti Hwes yang berkata sambil tersenyum, Ahaha, jadi si Cu ini seorang anak murid dari Liong San. Bagus, bagus. Ternyata Liong San Lokai mempunyai murid-murid yang muda, gagah, dan bersemangat. Apakah Nona ini juga murid dari Liong San? Tanyanya sambil melirik Chow Akim Niu. Nona itu menggelengkan kepala dan menjawab, Bukan, aku hanyalah seorang sahabat saja dari Lin Tai Hiap, akan tetapi aku pun mempunyai sedikit urusan dengan seorang anak murid Gobi yang bernama Lau Bintong. Kami tidak mempunyai seorang anak murid bernama Lau Bintong di sini, jawab Bok Ti Ho Siang. Lalu Ho Siu tua ini berkata kepada Kong Li, dan kau, Si Cu. Apakah maksudmu hendak mengadu ilmu kepandayan saya? Hanya mohon sedikit pelajaran dari Sem Bi Suhu, tapi kami Gobi Sem Lo Jin selalu maju bersama-sama, jawab Bok Ti Ho Siang yang dapat menduga bahwa kepandayan pemuda dari Liong San itu tentu tinggi, kalau tidak, maka tak mungkin ia berani naik ke Gobi untuk mengajak tibu. Kong Li maklum akan kelicikan orang itu, maka sambil tersenyum ia berkata, kalau Sem Bi Suhu hendak maju bersama memberi petunjuk, maka hal itu lebih baik bagi saya, karena sekali bergerak dapat menerima banyak pelajaran mendengar jawaban ini, merahlah wajah Bok Ti Ho Siang. Untuk menutupi rasa malunya ia berkata, karena Nona ini datang bersamamu, maka boleh kalian berdua maju menghadapi kami. Mari, mari Si Cu dan kau Nona, kita pergi ke Lian Butia untuk bermain-main sebentar setelah berkata demikian. Hwasio kurus ini bersama kedua sutenya lalu mendahului tamunya menuju ke ruang dalam, diikuti oleh Kong Li dan Kim Niu. Sedangkan para anak murid Gobi yang telah mendengar bahwa kedua orang muda itu datang hendak mengajak ibu dengan ketiga ketua mereka, segera meninggalkan pekerjaan masing-masing untuk menonton. Ruang tempat berlatih silat itu luas sekali dan kini telah dikelilingi oleh anak murid Gobi yang jumlahnya 20 orang hwasio lebih. Mereka berdiri diam sebagai patung, tak berani bergerak atau membuat gaduh karena takut ditegur oleh ketiga ketua mereka. Sementara itu, Gobi Sem Lojin telah membuka jubah mereka dan hanya mengenakan pakaian yang ringkas, walaupun lengan baju mereka masih lebar. Ikat pinggang warna kuning mengikat pinggang mereka dan pakaian mereka berwarna putih. Anak muda, majulah kata Bok Ti Ho Siang, sementara itu Kim Ti Ho Siang dan Ho Ti Ho Siang sudah berdiri di kanan kirinya dengan kedua kaki terpentang dan tangan tergantung di kanan kiri. Akan tetapi Kong Li memberi isyarat kepada Kim Nyo dan maju seorang diri menghadapi Gobi Sem Lojin. Sambil menarik keluar tongkat bambunya, Kong Li berkata, Sem Wi Su Hu, janganlah berlaku segan-segan, karena sesungguhnya aku ingin sekali berkenlan dengan kehebatan tiam huat dari Gobi Pai ketiga Ho Siu itu saling pandang. Si Chu, kata Kim Ti Ho Siang. Betul-betulkah kau hendak pibu dengan senjata tajam? Ingat, Si Chu, dulu ketika kami bertiga merobohkan Su Heng Mo hingga tewas, kami benar-benar merasa menyesal sekali dan tidak ingin mengulangi lagi peristiwa itu. Kong Li tersenyum. Terima kasih atas kekhawatiran ini, tapi aku akan menjaga diri baik-baik terpaksa ketiga Ho Siu itu mencabut keluar pedang mereka dan membuat gerakan mengurung. Tapi Kong Li bersikap tenang dan menyilangkan tongkatnya di dada menanti serangan. Gobi Sem Lojin maklum bahwa anak muda yang sangat sopan santun ini tentu tidak. Mau menyerang lebih dulu, maka sambil berseru, awas pedang Bok Ti Ho Siang mendahului membuka serangan. Melihat datangnya serangan-serangan yang sangat cepat dan kuat ini, diam-diam Kong Li harus mengakui lawan-lawannya benar-benar memiliki kepandayan tinggi dan ia harus berlaku hati-hati sekali maka tanpa berlaku segan-segan lagi ia getarkan tongkatnya dan menangkis dengan gerakan tongkat menendang. Bok Ti Ho Siang ketika merasa betapa pedangnya terbentur oleh tongkat itu dan seakan-akan tertendang kembali, merasa kaget dan tahu bahwa anak muda ini memiliki kepandayan jauh lebih hebat daripada kepandayan murid Leong San yang dulu mereka robohkan. Maka ia lalu mengerakkan pedangnya dengan cepat, ditiru oleh kedua sutenya sehingga tak lama kemudian Kong Li dikeroyok oleh tiga batang pedang yang digerakkan secara hebat. Ilmu pedang dari Bok Ti Ho Siang dan kedua sutenya adalah ilmu pedang keturunan yang disebut Gin Ho Piam Huat, ilmu pedang burung hoperak, dan diciptakan oleh guru Liat Song Ho Siang, yakni sucou dari Bok Ti Ho Siou dan sutenya. Biarpun ketiga Ho Siou ini baru memiliki enam bagian saja dari ilmu pedang yang hebat itu, namun ilmu pedang mereka sudah hebat sekali, karena memang Gin Ho Piam Huat memiliki gerakan-gerakan yang cepat dan kuat serta mempunyai pecahan-pecahan yang tak terhitung banyaknya. Maka kini dengan maju bertiga, mereka merupakan lawan berat bagi Kong Li. Akan tetapi, Kong Li telah mempelajari Leong San Kuai Tung Huat dengan sempurna sehingga boleh dibilang sembilan bagian dari ilmu itu telah dapat ia jalankan dengan baik, ditambah lagi dengan usianya yang masih muda hingga tentu saja ia jauh lebih kuat daripada ketiga lawannya yang sudah tua. Ia dapat melawan dengan baik dan belum terdesak walaupun mereka telah bertanding selama ratusan jurus. Sebentar saja dua ratus jurus telah terlewat dan masa saja mereka bertempur ramai sekali. Sementara itu, Kim Nimar melihat permainan pedang ketiga huasyo itu merasa heran karena gerakan-gerakan mereka berbeda sekali dengan gerakan lau bintong yang mengaku anak murid Gobi itu. Demikianlah, ia memandang dengan penuh kekhawatiran. Ia melihat betapa ketiga orang huasyo tua itu telah lenyap terbungkus sinar pedang mereka sendiri yang sungguh-sungguh hebat. Sementara itu, di tengah-tengah terkurung oleh tiga gulungan sinar pedang itu, Kong Li mainkan tongkatnya dengan gerakan yang kelihatan lambat, tapi yang dapat memunahkan semua serangan pedang yang menuju kepada tubuhnya. Tiba-tiba Kong Li berseru keras dan tubuhnya lalu melayang ke atas dan menyerang dari atas dengan tongkatnya ke arah Kim Ti Ho Siang. Dalam sekejap mati saja anak muda itu merubah ilmu tongkatnya dan kini ia mengeluarkan gerak-geraknya yang gesit dan ginkangnya yang hebat. Tadi memang sengaja ia mainkan bagian yang lambat untuk menghemat tenaga dan napas. Setelah pertempuran berjalan hampir tiga ratus jurus dan lawannya sudah nampak lelah dan dijidak mereka telah keluar peluh maka tiba-tiba ia merubah ilmu silatnya dan kini bergerak cepat sekali, melebih kecepatan lawan-lawannya. Kini dialah yang menyerang karena sambil berkelebat ke sana kemari ia dapat memecahkan kurungan ketiga lawannya dan menyerang mereka berganti-ganti. Akan tetapi ketiga Ho Siu itu bukan orang-orang lemah. Selain memiliki ilmu kepandayan tinggi, mereka juga mempunyai pengalaman bertempur yang luas sehingga tidak mudah dibuat kaget begitu saja oleh perubahan gerakan Kong Li. Biarpun telah berpencar dan tidak mengurung lagi, namun karena Kong Li harus menyerang ketiga-tiganya, maka datangnya serangan itu berkurang cepatnya dan mereka tidak terlalu tergesak dan masih dapat menangkis dengan baik. Hanya kini Kong Li berada di pihak penyerang karena gerakannya yang gesit menyambar ke sana kemari itu membuat para lawannya sukar sekali untuk balas menyerang. Demikianlah, seratus jurus terlewat pula tanpa ada ketentuan kalah menang dalam pertempuran yang hebat itu. 20 orang anak murid Gobi Pai yang menonton pertempuran itu tak berani bergerak dan hati mereka berdebar tegang karena selama mereka berada di situ telah mengalami banyak sekali pertempuran pibu, akan tetapi belum pernah melihat pertempuran seramai ini. Terutama sekali bagi Kim Niu, ia makin kagum akan kehebatan Kong Li dan hatinya makin mencintai anak muda yang gagah perkasa itu. Sementara itu, Gobi Sem Lo Jin diam-diam terkejut sekali dan mengeluh karena Kong Li benar-benar merupakan lawan tangguh yang belum pernah mereka temukan selama hidup mereka. Sebaliknya, Kong Li sendiri yang baru kali ini keluar dari perguruan dan menghadapi lawan-lawan luar biasa uletnya, menjadi penyerang, namun serangan-serangannya selalu dapat dibatalkan lawan dan kalau terus menerus seperti ini halnya, maka dia sendirilah yang akan kehabisan tenaga karena ia harus mengeluarkan tenaga tiga kali lipat dari tenaga yang dikeluarkan oleh masing-masing lawannya. Maka ia lalu mencari akal dan tiba-tiba merubah lagi gerakan serangannya. Kini ia tidak menyerang bergantian kepada tiga orang lawannya, akan tetapi mendesak Hok Ti Ho Siang yang paling lemah di antara ketiga orang tua itu. Ia mendesak terus dan mengirim serangan langsung bertuli-tubi kepada Hok Ti Ho Siang ini yang tidak menyangka akan mendapat serangan bertuli-tubi karena tadinya anak muda itu hanya memberi bagian sekali atau sejurus serangan lalu berpindah menyerang yang lain, menjadi sibuk sekali. Setelah dapat menangkis tiga buah serangan berturut-turut, serangan keempat yang dilakukan cepat sekali tak dapat ia tangkis dan pundak kanannya kena ditotok oleh hujung tongkat bambu anak muda yang hebat itu. Ia terhuyung ke belakang dan pedangnya terlepas dari pegangan tangannya yang menjadi lumpuh. Hok Ti Ho Siang dengan meringis kesakitan lalu melompat keluar dari kalangan pertempuran karena tangan kanannya tergantung lumpuh tak dapat digerakkan lagi. Bok Ti Ho Siang dan Kim Ti Ho Siang tentu saja merasa terkejut dan marah sekali mereka tak berdaya membelas utenya karena serangan Kong Li dirubah tiba-tiba itu tak mereka sangka sehingga Hok Ti Ho Siang kena tertotok. Kini keduanya maju bersama-sama dan mengamuk dengan hebat sambil mengirim serangan-serangan maut. Akan tetapi, dengan mengeroyok bertiga saja mereka tidak mampu menjatuhkan Kong Li, apalagi kini hanya berdua. Dengan tenang dan mudah saja anak muda itu dapat mematahkan semua serangan yang bergelombang ini dan balas menyerang. Karena tenaga kedua Ho Siang tua ini memang telah banyak berkurang, maka dalam saat yang baik sekali Kong Li berhasil pula menendang pergelangan tangan Kim Ti Ho Siang sehingga pedang Ho Siang itu terlempar ke atas dan jatuh di atas lantai mengeluarkan suara nyaring. Tendangan Kong Li dilakukan dengan ujung sepatu dan tepat mengenai urat besar sehingga tangan Kim Ti Ho Siang juga terluka hebat karena sambungan tulangnya terlepas dan dia menjadi tidak berdaya dan tak mampu maju membantu lagi. Kini Kong Li hanya menghadapi Bok Ti Ho Siang seorang yang memiliki kepandayan paling tinggi di antara ketiga tokoh godisan itu. Bok Ti Ho Siang mengumpulkan semua tenaganya dan melawan mati-matian sambil mengeluarkan ilmu pedannya yang paling hebat sehingga untuk beberapa lama Kong Li tak dapat merobohkannya. Kini Bok Ti Ho Siang menggunakan pedang membabat ke arah tongkat sehingga kalau saja tongkat ini kena terbabat maka dapat terputuskan oleh pedangnya yang tajam.